Sebuah toko emas disatroni perampok bersenjata api di Jalan Raya Kuta Bumi, Tangerang, Banten. Aksi perampok tergolong nekat karena beraksi di tengah keramaian warga, bahkan seorang satpam terkena tembakan di kaki karena berusaha mendekat. Warga meneriaki dua pelaku perampokan toko emas yang akan melarikan diri di Jalan Kuta Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Sebelum menggasak setengah kilogram emas, kedua pelaku melepaskan tembakan berkali-kali dan memecahkan kaca etala setempat penyimpanan emas. Bahkan seorang pelaku sempat menabrak kaki satpan perumahan yang mencoba mendekat, kemudian kabur menggunakan sepeda motor usai beraksi. Beruntung pemilik toko dan karyawan selamat setelah bersembunyi di belakang toko. Polisi segera melakukan olah tempat kejadian perkara dengan memeriksa saksi mata dan mengumpulkan barang bukti termasuk selongsong peluru. Saya nggak tahu, saya pas tahunya itu udah dengar tembakan doang. Nggak, saya kira tembakan itu tadi petasan. Nggak, nggak kalau itu orang merampokan, berapa kali tembak gitu kayaknya itu mecah entalas. Karena pada saat itu ada seorang sekuriti perumahan yang mendengar kejadian. Dan pada saat berusaha mendekat untuk mengetahui kejadian tersebut, dilakukan penembakan oleh pelaku. Dan saat ini korban sudah kita bawa ke rumah sakit. Polisi kini tengah mengejar kedua pelaku yang sudah diketahui identitasnya yang didapatkan dari rekaman CCTV toko dan sekitarnya. Dari Kabupaten Tangerang, Banten Aymar, Rani Ainyus melaporkan.